Seminggu sememeh poyan idul adha, petugas masih mangihan padagang anu ngajual satu kurban, anu tacan manjing umur. Lian tihinta diwabaganku kalung sehat turta layak, petugas meredihkan udagang sangkan nuker kendai satu, anu ges dibeli ku warga. Satu tas di jurung secara simbolis ku penjabat gubernur Jawa Barat, petugas di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sehari tamariksa satu kurban anu didagangkan, selasai jinan di depo hewan kurban di lewak setrasari kota Bandung. Saban satu kurban hiji-hiji dipariksa secara gemet ku petugas timimiti panon, pisik, serta struktur huntu etasato anu jadi ciri manjing di kurban ke nana. Petugas bagihan padagang anu ngajual domba tur sapi tur layak di kurban ke. Petugas OGT masangkan kalung sehat tur layak, dinamang belas-belas domba serta sapi anu tacan manjing umur diken ngarojong wargan sejam milih satu kurban. Samalah petugas OGT asa-asa meredih ke padagang sangkan nuker kendai satu kurban anu ges dibeli ku warga anu tacan manjing umur. Kita informasi ke pedagang dulu, ke pedagang karena untuk kekonsumen itu kan terlalu banyak. Mungkin kita bisa menggunakan media-media yang lain, live-led segala macam pakai informasi, tetap tapi yang harus jadi pertimbangan untuk yang kurban itu adalah umur yang pertama. Karena itu sesuai dengan petunjuknya Rasulullah gitu kan, sesuai dengan syariatnya agama yang kita anut. Di Rina Ngembohan, Dina Prak-Prakan Pemeriksaan Tahun Kiwari, petugas tacan manjing satu kurban anu gering. Sarjankitu satu kurban anu tacan manjing umur masih remen katohian di Saban Depo atau tempat Nunga Jarwal. Petugas OGT ngeging, samingga sameme idu adha, para padagang dipahing ngejual satu kurban anu telayaka konsumen. Yuana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV